Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Kasus pamer senjata kembali terjadi. Seorang pria yang mengaku anggota polisi memamerkan sebuah senjata api di hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat seorang pria terlibat perdebatan dengan kelompok orang di hotel yang memprotes penangkapan dua remaja yang diduga mengkonsumsi narkoba. Perdebatan terjadi di ruang resepsionis, namun terus berlanjut hingga ke parkiran hotel. Buntutnya, pelaku mengeluarkan senjata api dan menyebut bahwa pistol yang dibawahnya adalah asli bukan softgun. Tak sampai di sana, situasi kembali memanas. Perdebatan terus berlanjut di dalam kantor hotel. Petugas hotel meminta pelaku menunjukkan identitas anggota polisi. Dari cakung, dari buster cakung. Oh, dari buster cakung. Kalau di sini urusannya apa? Kulah tahu, kalau kutahin rumah. Kayaknya bila-bila kan bawa anak kecil atau ala ABG, kalau cuma dua orang. Oh, itu tadi diduga yang ditangkap sama mereka? Berapa orang, Pak? Berapa orang yang ditangkapnya. Kalau yang bawa becengnya itu berapa orang? Satu orang. Satu orang? Oh, yang bawa becengnya satu orang. Tapi bawa temetnya apa? Bawa temetnya yang satu lagi, yang pakai baju kuning. Terus datang satu lagi, rekannya. Kejadian ini telah dilaporkan ke Mapores Sukabumi. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus ini sempat membuat warga resah setelah aksi koboynya sempat viral di media sosial. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.